Cuy, masih tetap di rumah aja dan sore ini pentol goreng, eh pentol goreng, pentol apa ini? Pentol kasar, pentol kasar, pentol kasar sama bakwan goreng, pentol kasar sama bakwan goreng cuy Belinya masih di langganan yang di pasar Soponyono, ini yang pentol kasarnya cuy, kelihatan ya Kuahnya sama Kak Samurai dipisah, eh nggak kelihatan, tumpah nanti, sama Kak Samurai dipisah Nyobain, pisah, pentol goreng dipisah, kuahnya diseruput Ternyata rasanya nggak enak, memang harusnya itu pentol, pentol bakso Kuah dan minimal pentol bakso ya, itu dicampur sama kuah Kalau kuahnya diseruput, ada sesuatu yang kurang Kuahnya sudah enak, berkaldu, tapi ada sesuatu yang kurang cuy Pokoknya, ini gorengannya, masukin, biar afdol, dia mengapung-ngapung ini cuy Mengapung-ngapung, aku nguyudewe ya Dia mengapung-ngapung ini cuy Ini, jadi diapain, eh ngapain kok, ini jari ngapain, lonjo-lonjo Ini kenapa sama Kak Samurai dibikin gini, supaya dia tidak terlalu kriuk Lihat ya, supaya dia tidak terlalu kriuk cuy Direndam sebentar, dia masih agak hangat-hangat gitu Ternyata nggak muat cuy, mulutku Kan, dia tidak terlalu kriuk, jadi harus dua kali suap Ini baru penghasil Ada kecap pencana Ada kecap pencana Sama saus vijen Saus vijen, tinggal sedikit ini cuy, saus vijennya Tinggal sedikit Saus vijennya Enak soal saus vijen Kecap pencana juga harus import lagi Dari gebumen Terus, wedang uuh cuy, campur madu Supaya vitalitas dan imun terjaga Ternyata masih panas banget Tidak, aku terbakar Yuk cuy Kak Samurai masih di rumah aja Karena masih dilarang Beli gorengan lagi dan kali ini ditambah Pentol kasar cuy Gorengan di pasar Soponyono bagian belakang Daerah Rungkut Ini langganannya Kak Samurai cuy Gorengannya itu Gorengan pangsit ya Gorengan pangsit ini Harganya Rp1.000 per bijinya cuy Kalau pentol kasarnya Kak Samurai seneng pentol bakso itu yang kasar Itu harganya Rp2.000 per biji Tapi paling seneng adalah gorengannya cuy Dia itu Apa ya Keriuk dan kenyal-kenyal Tepung kanjinya Terasa bakso Pokoknya gurih lah Seperti Bakwan ot-ot Tapi Gorengan pangsit Nah Bingung kan Ini Termasuk favorit Murah meriah enak Jarang-jarang ini cuy Biasanya kalau pangsit kan Pangsit seribuan Itu lebih banyak kulitnya Sementara Apa namanya Kenyal-kenyal daging kanjinya itu Cuma sedikit Ini Termasuk banyak Dan Rasanya Cukup Menyenangkan cuy Fung haise Lam-lam sum lah cuy Lihat cuy Ada wortel Ya Makanya Kak Samurai bilang Seperti ot-ot-ot bakwan Fung haise lah Menurut Kak Samurai Rp1.000 Tapi Fung haise Lam-lam sum banget cuy Sekarang Dicoba Pakai Apa namanya Pakai gorengan Dan Pental goreng Ini Pental goreng Eh Pental goreng Bakwan goreng Sumai goreng Embuh lah apa namanya Apalah namanya itu Pakai Si Saus wijen Saus wijen ini rasanya gurih banget Gorengan ini belinya di pasar Soponyono Gorengan pangsit ini belinya di pasar Soponyono Keseimbangannya Kak Samurai Kak Samurai biasanya pun makan tidak pakai Saus atau lombok atau rawit Atau kecap apapun Ini cuman uji coba saja Selama masih At home Stay at home Di rumah aja Bakwannya ini Oh bakwan Sopony gorengnya Gorengannya Itu Isiannya itu kayak oti-oti Oti-oti itu semacam Bakwan Macam bakwan Jadi sayuran Wortel Sama tepung Ditambahi Wijen Joss Marko Mos Karena wijennya sendiri Minyak wijen diri sudah Saus wijen diri sudah Sangat enak dan gurih Sekarang Ini gorengan Pakai kecap ya Kecapnya ini Ini favorit ini Dikasih dan langsung jatuh cinta Jadi manis Ternyata cuy Ternyata cuy Kecap Kecap manis Dengan gorengan Gorengan bakwan Sopony goreng Di pentol Tidak cocok Terlalu manis buat Kak Samurai Sehingga Rasa pentolnya Eh rasa gorengan bakwan ini Hilang Pakai sos wijen aja Wuh Kalau sos wijen Dia bisa menyatu Seruput kuah Rasanya Gak enak Untuk yang ketiga kalinya Coba Coba terpisah Benar-benar gak enak Mendingan Langsung pake Pentolnya Baksonya langsung Dicampur Baru Ini Pentol Eh oh iya Belum coba Kalau Bakso Pentol Pakai Ini pentol kasar ya Kak Samurai Seneng yang kasar Gak terlalu suka yang Halus Pentol Pakai Bakso kasar Pakai kecap Pakai kecap Kecap pencana Coba Kecap ini Manis banget ya Menghilangkan rasa Cocok kemarin tuh pake apa ya Kemarin tuh pake tahu Pake tahu itu baru terasa Pakai Pake Pake pentol Bakso Pakai gorengan Gak Gak terasa dia Eh Gak terasa Bukan tidak terasa Tapi Menghilangkan rasa aslinya Cuy Pedang bu Mengembalikan kesehatan Vitalitas imun Jadi Simpulannya Kecap pencana Sama pentol Dan gorengan Gorengan bakso Pentol bakso Kurang cocok Kemarin pake tahu Bercocok Karena tahu itu Lebih Tidak Ada rasanya Hambar Jadi Kena 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 kecap Lebih fungase Sementara Kalo gorengan ini Sudah ada Kena kecap Hilang Enaknya Enaknya gorengan Kalo pake Saos Wichen ini Itu Bener-bener Nambah rasa Enak Udi coba Cukup sekian Diakhiri dengan Wedang uuh lagi Para cuy bisa Menyipulkan sendiri Bagaimana Makan pake kecap Dan makan pake Saos pijen Untuk pentol bakso Dan gorengan bakso Makan enak bersama Samurai Samurai makan-makan Ini Saos Saos pijen Sangrai QP Terus Kemudian Kecap Kencana Pentol dan gorengan Dari Penjual Pentol gorengan Di Pasar Soponyono Surabaya Rungkut cuy Fung hai se Lam lam sum Makan enak bersama Samurai Dari Terima kasih telah menonton!